Bik Persija Jakarta, Rizky Rido dan winger PSM Makassar, Zaki Asrap, terancam di Blacklist dari Timnas Indonesia setelah tidak memenuhi panggilan membela Timnas U23. Kedua pemain tersebut tidak diserahkan oleh klubnya masing-masing untuk membela Timnas Indonesia U23. Pada ajang, Piala AFF U23 tahun 2023 di Thailand. Pelatih Persija Thomas Doldan pelatih PSM Makassar, Bernando Tavares, kompak beralasan, Piala AFF U23 tidak termasuk dalam kalender FIFA. Sikap Doldan Tavares tentunya cukup dimaklumi, karena faktanya tidak ada kewajiban dari klub untuk menyerahkan pemain ke Timnas jika pertandingan atau turnamen yang diikuti termasuk agenda FIFA. Namun, hal itu rupanya bukan tanpa konsekuensi. Sebab, Rizky Rido dan Zaki Asrap berpotensi masuk ke dalam daftar hitam di Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erik Thohir menyindir sikap klub dan pemain yang menolak panggilan Timnas Indonesia meski alasannya cukup logis. Berarti, nanti kami juga begini, kalau kami membawa Portugal, kami akan berpikir juga kepada pemain yang tidak mau bermain, ujar Erik Thohir. Begitu nah, tapi kan akhirnya jadi ancam-ancaman, kita tidak perlu diskusi itu, ini kan sama-sama, pokoknya merah putih segalanya, kami mengerti kok, jelas Erik Thohir. Kalau memang, pemainnya tidak mau bermain, pemainnya bertemu dengan saya. Kalau begitu, tidak usah berbayar di Timnas Indonesia lagi, kata Erik Thohir. Coba, yang saya tidak mau, mereka dilarang untuk bermain, mereka mempunyai hak individu. Membawa merah putih, ini punya hak, serang menteri badan usaha milik negara tersebut. Sejumlah pemain versi Bandung terancam dicoret dari daftar susunan pemain saat menghadapi tuan rumah PSIS Semarang pada pekan ke-9 ke-1 musim 2023-2024. Saat ini, tercatat ada tiga pemain yang tengah dalam pemantauan tim pelatih dan tim kesehatan versi Bandung karena mengalami masalah cedera. Ketiga pemain tersebut adalah David Da Silva, yang mengalami cedera tendon lutut, dedikus standar yang bermasalah dengan hamstring kaki kiri dan Fabrik Haryadi karena abduktor. Memang ada beberapa pemain sejak kemarin dan pertandingan sebelumnya, Fabrik kena abduktor, kata asisten pelatih versi Yaya Sunaria. Kemudian dadok di pertandingan kemarin lawan Barito Putra. Ia merasakan hamstring dan saat dilihat, ada hamstring yang kena di kaki kirinya. Mereka berlatih terpisah dan masih dalam pengawasan visio dan dokter, jelasnya. Persib sendiri, di laga kontra PSIS Semarang, dipastikan tidak akan diperkuat oleh empat pemain yakni Ciro Alpes dan Iputu Gede Juni Antara, Kenas Korsing, serta Beckham Putra Nugraha dan Roby Darwis yang harus memenuhi panggilan membela timnas Indonesia U23 untuk tampil di piala AFF U23 tahun 2023 di Thailand. Persibandung menghadapi PSIS Semarang dalam pertandingan pekan kesembiran Liga 1 musim 2023-2024 di Stadion Jatidiri Semarang pada minggu 20 Agustus 2023. Menghadapi PSIS Semarang, Persib memiliki sejumlah masalah dari krisis hasil hingga kehilangan pemain yang dilarang tampil akibat sporsing. Persibandung terancam tidak akan diperkuat oleh pilar andalannya yakni David Dasilpa, Deddy Kusnander, dan Febri Hariadi. Deddy mengalami cedera ringan pada otot. Saya tidak yakin ia bisa tampil sejak menit pertama melawan PSIS Semarang. Ujak pelatih Persibandung, Boyan Hodak. David mengalami peradangan pada tendon. Ini juga bukan cedera yang terlalu serius, tapi saya perlu melihatnya di dalam latihan. Lanjut Boyan Hodak. Sementara itu, untuk pengganti David Dasilpa, Ezra Walian pun bisa dijadikan alternatif jika David Dasilpa belum pulih saat menghadapi PSIS Semarang nanti.